Engineering Fire Competitions 2023 oleh Universitas Negeri Semarang Reducing food waste is not only a responsibility, but is also an opportunity for a positive chance Please go join Taukah engkau jika bumi ini sudah tua, masih tegakkah engkau berburuk keadaan Dengan tidak memperhatikan sampah, akankah sampah-sampah ini akan tetap memenuhi ruang Maka dari itu, mari restarikan alam demi kelangsungan hidup yang lebih baik Dewan juri yang terhormat, peningkatan jumlah penduduk di Indonesia berdampak pada timbulnya permasalahan baru Yakni peningkatan timbulan sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 Menyatakan bahwa total timbulan sampah di Indonesia mencapai angka 21,2 juta ton Sampah makanan merupakan komposisi tertinggi yang berkontribusi pada peningkatan timbulan sampah Hingga mencapai 41,7 persen dengan 38,2 persen diantaranya adalah berasal dari rumah tangga Dewasa ini, realisasi pembangunan IKN pasca risakannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2022 Turut berpotensi menimbulkan dampak berubah di lingkungan Dan kemanjirian pangan seiring dengan meningkatnya potensi urbanisasi Dan peningkatan penduduk di Ipokota Nusantara Lantas, bagaimanakah upaya yang harus dilakukan? Permasalahan tersebut dapat kita atasi melalui sistem polan sampah yang baik Serta penyediaan alternatif produksi pangan Guna mengantisipasi minimnya lahan pertanian di Ipokota Nusantara Oleh karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua Kami, dua inovator muda dari Bumi Brawijaya Dengan dikutuhkan oleh Syakira Maudial bersama saya Keluarga Dwiat Mojo Dengan bangga kami persembahkan gegasan revolusioner kami Berjudul Desain Bangunan Cangkang berbasis teknologi futuristik Sebagai solusi permasalahan futurist Guna mencapai SDGs 2030 di Ipokota Nusantara Kostet 5.0 merupakan bangunan futuristik Yang didesain dengan arsitektur modern menyerupai cangkang Pemilihan ini didasarkan pada keunggulan bentuk bangunan Yang menyerupai cangkang Yang merepresentasikan bangunan yang tahan terhadap angin Memiliki temperatur yang stabil, aliran udara dan ventilasi yang baik Mampu memaksimalkan pencahayaan matahari Serta tahan terhadap guncangan gempa Kostet 5.0 dilengkapi dengan teknologi Internet of Things atau IOT Dengan menggunakan mikrokontroller ESP8266 sebagai pusat kendalinya Adapun, bangunan ini juga dilengkapi dengan penggunaan beberapa sensor Yakni seperti sensor tanah, sensor temperatur dan kelembaban Sensor intensitas cahaya, dan sensor pH Bangunan ini juga akan dilengkapi dengan teknologi Convolutional Network atau CNN Yang bertugas untuk mengenali hama Dewan juri yang terhormat Energi yang digunakan pada Kostet 5.0 Merupakan energi terbarukan yang ramah akan lingkungan Bangunan ini akan didukung dengan penerapan pisoelektrik Yaitu memanfaatkan tekanan dari pejalan kaki Atau objek yang melintas diatasnya Guna dijadikan sebagai energi listrik Pengolahan sampah sebagai bahan baku biogas Untuk menjadi energi listrik secara on green Kemudian akan dilakukan instalasi Pembangkit listrik tenaga surya grounding yang dipasang di sekitar gedung Konsep Kostet 5.0 akan berfokus pada bangunan cerdas Dengan lantai yang memiliki fungsi terintegrasi Bangunan ini akan memiliki 4 lantai Di mana 1 lantai terletak di bawah tanah Dan 3 lantai lainnya terletak di atas permukaan tanah Pada lantai ruang bawah tanah disebut dengan cost cycle Di mana cost cycle ini akan diisi oleh kompleks pengelolaan sampah Serta ruang mikrokontroller dan juga gudang Pengelolaan sampah makanan dilakukan dengan mendawur ulang Menjadi produk pupuk seperti pupuk kompos dan pupuk POC Selain itu dilakukan pengelolaan sampah menjadi bahan baku biogas dan edible coating Semua produk keluaran dari cost cycle ini nantinya akan digunakan Atau diintegrasikan dengan komponen atau fungsi lain yang ada pada bangunan Khusus untuk edible coating akan dibuat dari limbah makanan Berupa kulit dan ekstrak daun pandan Kemudian pada lantai ke 1 di atas permukaan tanah Akan diisi dengan ruang resepsionis Di mana ruang resepsionis ini akan berfungsi sebagai tempat penerimaan Dan pendataan tamu yang berkunjung Kemudian lantai 2 di atas permukaan tanah disebut dengan cost market Cost market ini akan digunakan sebagai tempat penjualan produk hasil olerykultura Kemudian pada lantai 3 di atas permukaan tanah Yang disebut dengan cost ponik Di mana tempat ini akan dimanfaatkan untuk budidaya olerykultura melalui sistem hidroponik Budidaya olerykultura yang dilakukan dalam bangunan Akan didukung oleh integrasi sistem IoT dan AI Yang menunjang optimalisasi pertumbuhan tanaman Air yang digunakan dalam hidroponik berasal dari air laut yang telah disterilisasikan Kadar salinitasnya melalui proses destilasi Kemudian tak hanya itu Input nutrisi yang digunakan dalam hidroponik juga berasal dari pupuk yang telah diolah pada cost cycle Kawasan di sekitar costech 5.0 akan didesain sebagai ruang terbuka hijau Atau disebut dengan RTH Di mana pada RTH ini akan dikombinasikan antara tanaman florikultura Dengan tanaman penyerap karbon dioksida Selain itu, pada RTH ini akan dibangun sebuah panggung budaya Panggung budaya ini nantinya akan dimanfaatkan oleh costech community Sebagai sarana edukasi dan pertunjukan budaya dengan mengangkat isu dan tema lingkungan Tak hanya itu, RTH juga akan diintegrasikan dengan AI guna menunjang edukasi interaktif komunitas Serta terdapat beberapa fasilitas menarik lainnya Seperti tempat sampah pintar dan tempat pengisian daya yang memanfaatkan sinar matahari Diwan juri yang terhormat, kegiatan dalam costech 5.0 Khususnya di cost cycle akan melibatkan peran costech community Yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga Atau yang selanjutnya kami sebut sebagai cost factors Dan para pemuda yang tertarik dengan isu lingkungan Atau yang selanjutnya kami sebut sebagai cost rangers Komunitas akan dikelola melalui informasi terpusat pada layarnya digital Berupa aplikasi costech 5.0 Berikut merupakan display dari aplikasi costech 5.0 Yang menyediakan 5 fitur unggulan meliputi lapor sampah Penukaran rewards, feed and store komunitas, community chat, dan ecomarket Berikut merupakan analisis SWOT dari costech 5.0 Dalam realisasinya, diperlukan keterlibatan pihak Dengan peran terintegrasi yang dikembangkan dalam pentaharis modal Ada pun peran dan pihak tersebut meliputi yang pertama Adalah pemerintah yang mempunyai peran sebagai fasilitator Untuk memperkuat fondasi kerjasama antar stake quality yang terlibat Kemudian akademisi berperan sebagai konseptor pengembangan ide dan master plan Sektor bisnis berperan sebagai inabler Yang berperan dalam penyediaan alternatif modal Untuk pembangunan dan pengembangan bangunan Kemudian ada media masa Diharapan dapat membantu menyebaruaskan informasi kepada suur masyarakat Dan komunitas berperan sebagai akselerator Yang menjadi aktor utama sebagai Zero Waste Pioneers Untuk mewujudkan Sustainable City Di Ibu Kota Nusantara Sebagai kesimpulan, costech 5.0 merupakan bangunan futuristik Berbisnis AI dan IoT Yang terintegrasi dengan budaya tanaman olid kubura Menggunakan sistem niterponik Penggunaan energi terbarukan dan keterlibatan komunitas Yang terintegrasi dengan aplikasi digital Akan mampu menunjang capaian tujuan SDGs 2030 Khususnya poin kedua 7, 12, dan 13 Kesalahan yang paling besar bukanlah kegagalan Tetapi berhenti dan menyerah Sebelum merasakan keberhasilan Kegagalan yang kamu lakukan nanti akan membayar kesuksesanmu Di hari esok Terakhir, kami mengajak seluruh rekan-rekan khususnya Yang berpartisip-partisip dalam perlembaan ini Untuk bersama-sama memwujudkan Sustainable City Di Ibu Kota Nusantara Melalui kolaborasi bersama kami Sekian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Selamat menikmati